Intro Mako suara Mako suara cita Radio informasi motivasi Untuk kita bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua Sobat Mako Dimanapun Anda berada Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Jangan lupa tetap terapkan Protokol kesehatan COVID-19 Selalu gunakan masker Rajin mencuci tangan Dan jaga jarak dan hindari kerumunan-kerumunan Dan Sobat Mako semua Kembali lagi bersama saya Fahmi Dalam program podcast Ngopi, Ngobrol Pagi Radio Mako suara cita Radio informasi dan motivasi Dinas Kominfo Kota Malang Dan kali ini Sobat Mako Kita akan membahas Berdiskusi seputar tema Yaitu isu strategis Serta kebijakan Bidang perhubungan Dan tentunya Jangan lupa Untuk Sobat Mako Untuk like dan subscribe Channel Youtube Pemerintah Kota Malang Dan follow kami di Akun media sosial Pemkot Malang Baik di Instagram Facebook dan Twitter Dan Sobat Mako Juga bisa berpartisipasi Dalam perbincangan kita Dengan mengisi di kolom komentar Yang sudah tersedia Di akun-akun Pemkot Malang Dan kali ini Sobat Mako Ya Kita sudah Hadir bersama Bapak Insinyur Ngoi Dicono MSTR Selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Malang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Waalaikumsalam Mas Bagaimana kabarnya Sehat Baik dan sehat Ini biasa dipanggil Pak siapa ini Pak Pak Oong Pak Oong Selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Di Sub Kota Malang Dan tentunya Sobat Mako Disini sudah penasaran Dengan isu-isu Strategis dan kebijakan Yang ada terkait Bidang perhubungan Nah disinilah kita akan Berbincang dengan Pak Oong Jadi Pak Oong Disini Mungkin untuk mengawali Diskusi Kita ya Pada ngopi Ini kita ngopi Pak namanya programnya Jadi Sedikit Sebagai pembuka Mungkin bisa Dijelaskan Tentang Tupaksinya Dishub Kota Malang Secara ringkas Seperti itu Pak ya Dan layanan apa saja Yang ada di dalam Dishub Kota Malang Makasih Mas Fahmi Selamat pagi Semuanya pendengar Mako Suara Cita Radio Pemerintah Kota Malang Mas Fahmi Dari Dinas Kumenfo Kota Malang Yang pertama Kalau ditanya Tupoksi Tentunya Dinas Perhubungan Kota Malang Keberadaannya Memang Menjadi Penting Karena memang Sesuai dengan Amanah Undang-Undang Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Mas Dalam Kewenangannya Memang Dinas Perhubungan Seluruh Indonesia Mas ya Terkait unsur Perhubungan Tentunya Kita Secara Kewenangan Adalah Berkaitan Dengan Penyediaan Sarana-Perasana LLHJ Mas Lalu Lintas Angkutan Jalan Tentunya Itu Sehingga Di Dasar Itu Menjadikan Tusi Dari Dinas Perhubungan Kota Malang Khususnya Karena Kami di Kota Malang Tidak Memiliki Udara Atau Laut Maka Kami Fungsi Di Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Sehingga Disitu Diturunkan Bahwa Ada Lalu Lintas Angkutan Jalan Itu Sebenarnya Berkaitan Dengan Lalu Lintas Itu Sendiri Angkutan Jalannya Tentunya Terkait Simpul Transportasi Mas Dalam hal ini Adalah Terminal Terminal Berkaitan Dengan Mungkin Fungsi Perparkiran Karena Di Kota Malang Kami juga Dituntut Terkait Potensi PA Di Kota Malang Berikutnya Terkait Khusus Dalam Rangka Laik Jalan Artinya Pengujian Kendaraan Bermotor Mas Jadi Fungsi-fungsi Itulah Yang menjadi Tusi Utama Kami Untuk Kami Selenggarakan Berkaitan Dengan Bagaimana Upaya-upaya Kebijakan Untuk Kota Malang Terkait Dengan Masalah Perhubungan Masalah Transportasi Oke Jadi Intinya Ada Berapa Bidang Pak Struktur Ya Dari Kami Sekarang Menjadi Bidang Lalu Lintas Yang Dulunya Mungkin Ada Bidang Lalu Lintas Sendiri Ada Bidang Dalop Tapi Sekarang Menjadi Satu Namanya Bidang Lalu Lintas Kemudian Bidang Angkutan Jalan Yang Ketiga Bidang Perparkiran Jadi Menangin Tiga Isu Utama Itu Tentunya Nanti Kita Bahas Seputar Lalu Lintas Angkutan Jalan Dan Perparkiran Tentunya Tidak Kalau penting Ada UPT Terkait Sarana Pengelolaan Sarana Perhubungan Dalam Terminal Dan Pengujian Genaraan Motor Oke Siap Pak Kemudian Pak Selanjutnya Ini Terkait Dengan Tema Kita Yaitu Tentang Isu Strategis Serta Kebijakan Bidang Perhubungan Tentunya Yang ada Di Kota Malang Nah Kira-kira Pak Isu-isu Apa Saja Atau Pokok Permasalahan Apa Saja Terkait Bidang Kehubungan Yang Sedang Berkembang Di Masyarakat Saat Ini Di Kota Malang Yang pertama Adalah Melihat Dari Kota Malang Sebagai Kota Perkotaan Kota Nomor Dua Di Jawa Kemacetan Problematik Kemacetan Karena Tidak Tidak Kalah Penting Yang Perlu Sampaikan Bahwa Kota Malang Ini Dilintasi Tiga Fungsi Jalan Eh Tiga Status Jalan Yang pertama Adalah Kewenangan Jalan Nasional Yang Melintas Dari Utara Ke Selatan Sampai Ke Arjosari Sampai Ke Kacuk Itu Adalah Jalan Nasional Yang Sejarah Kewenangan Memang Pusat Pusat Disanapun Mempunyai Problematik Sebagai Jalan Nasional Yang Memiliki Karakteristik Kota Yang Mungkin Dulu Terbangun Karena Banyaknya Ganggang Yang Langsung Menuju Akses Jalan Nasional Demikian Juga Ada Jalan Provinsi Jalan Nasional Sepanjang 13 Kurang Lebih 13 Kilometer Yang Dari Jalan Provinsi Melintas Dari Utara Menuju Ke Arah Barat Ke Arah Batu Itu Ada Jalan Provinsi Yang Secara Keunangan Pun Menjadi Keunangan Provinsi Yang Lainnya Adalah Jalan Kota Jalan Provinsi Sendiri Kurang Lebih 10 Kilometer Mas Melintas Kota Malang Secara Fungsi Jalan Nasional Maupun Provinsi Memang Untuk Perlintasan Antar Kota Sehingga Truck Bis Bercampur Menjadi Satu Dengan Moda Lain Artinya Roda Empat Yang Kendaraan Pribadi Kendaraan Angkutan Kotak Seperti Motor Bercampur Di Jalan Nasional Dan Provinsi Seperti Itu Dari Isu Adanya Kemancetan Mas Peningkatan Kemancetan Kota Malang Pada Umumnya Di Perkotaan Di Indonesia Pun Mengalami Hal Yang Serupa Terkait Dengan Pergerakan Arus Penumpang Maupun Arus Barang Pergerakan Masyarakat Lokal Yang Kedua Terkait Isu Masalah Saya Tentunya Masalah Angkutan Umum Angkutan Umum Saya Kira Menjadi Perlu Disampaikan Angkutan Kota Pun Mulai Ada Sekarang Ini Dari 25 Trajek Kurang Lebih Menjadi 19 Trajek Mas Yang Beroprasi Memang Situasi Kondisi Terkait Potensi Penumpang Yang Menggunakan Angkutan Kota Itu Pun Ditetapkan Sejak Tahun 1986 Angkutan Kota Itu Ada Sejak 1986 Sampai Kurang Lebih 1996 Sehingga Muncul 25 Trajek Yang berikutnya Terkait Isu Yang Tentunya Masalah Perparkiran Mas Baik Perparkiran Di Luar Ruang Milik Jalan Maupun Perparkiran Yang Di Dalam Ruang Milik Jalan Itu Yang Stressing Yang Mungkin Menjadi Isu Yang Ada Di Kota Malang Karena Berkaitan Dengan Sebuah Sebuah Kemajuan Kota Jadi Saya Tangkap Ada Tiga Isu Utama Tentunya Sesuai Dengan Bidang Yang Ada Di Struktur Dinas Perhubungan Saya Ingin Mengupas Satu Satu Agar Masyarakat Kota Malang Mengetahui Kebijakannya Seperti Apa Dan Solusi Yang Diharapkan Yang Pertama Dari Isu Tentang Kemajetan Dan Keamanan Ataupun Ketertipan Lalu Lintas Bagaimana Langkah Disup Dalam Mengatasi Permasalahan Ini Yang Sudah Dilakukan Atau Akar Permasalahannya Sebenarnya Dimana Kalau Ditanya Kemajetan Itu Penyebabnya Apa Tentunya Banyak Apalagi Kota Malang Sebagai Perkotaan Dengan Pergerakan Arus Lalu Lintas Yang Sangat Tinggi Volume Kendaraan Tinggi Mungkin Tidak Sebanding Dengan Kapasitas Jalan Yang Ada Itu Wajar Karena Memang Adanya Peningkatan Jumlah Investasi Sebuah Angkutan Angkutan Yang Apa Untuk Komulasi Itu Tapi Terkait Kebijakan Tentunya Saya kira Berangkat Dari Sebuah Kota Baik Itu Di Indonesia Secara Keseluruhan Memang Sesuai Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentunya Ada Sebuah Kebijakan Bahwa Sebuah Kota Kapupaten Provinsi Maupun Pusat Harus Menciptakan Sebuah Apa Yang Namanya Tataran Tataran Transportasi Sebuah Tataran Transportasi Itu Kalau Di Kementerian Di Pusat Pasti Berangkat Dari Apa Yang Namanya Sistranas Sistem Transportasi Nasional Jadi Sebuah Program Kedepan Jangka Panjang Yang Memang Harus Dibuat Pusat Untuk Melaksana Sistem Transportasi Nasional Yang Akan Diturunkan Jadi Tatranas Tatanan Transportasi Nasional Demikian Juga Provinsi Pasti Membuat Sebuah Arahan Kebijakan Transportasi Penyelesaian Transportasi Mendatang Pasti Apa Yang Namanya Tatrawil Tataran Transportasi Wilayah Demikian Juga Kota Kampupaten Jadi Artinya Kami Di Kota Malang Pun Harus Mengacu Pada Apa Yang Akan Kami Lakukan Di Tahun Ini Kita Selesaikan Apa Yang Namanya Tatralok Tataran Transportasi Lokal Apa Yang Dimakan Tatralok Pasti Itu Munculnya Adalah Arah Kebijakan Penyelesaian Sebuah Transportasi Dengan Kondisi Pergerakan Asal Tujuan Asal Tujuan Pergerakan Maupun Orang Maupun Barang Disitu Berangkatnya Dengan Kondisi Yang Harus Dihitung Sehingga Nanti Kebijakan Kedepan Perlu Diciptakan Apa Dalam Rangka Penyelesaian Sebuah Transportasi Baik Itu Kemacetan Baik Itu Prosedur Untuk Penyelesaian Sebuah Pengendalian Lalu Lintas Seperti Itu Mas Kemudian Kalau Bapak Melihat Tentang Masalah Kemacetan Memang Di Kota Malang Memang Ada Beberapa Titik Yang Memang Apa Namanya Sering Terjadi Kemacetan Ini Kira-kira Kan Tentu Tidak Semua Wilayah Kota Malang Terutama Memang Di Buset-buset Nah Kira-kira Solusinya Untuk Untuk Mengatasi Itu Semua Apakah Sudah Seperti Apa Pastinya Jadi Kami Setiap Tahun Secara Rutin Pasti Melaksanakan Mas Kami Selaku Penyediasana Perasaan LLAC Pasti Membuat Satu Setiap Tahun Kami Selalu Menganggarkan Baik Itu Pembangunan Maupun Pemeliharaan Terkait Keberadaan Fasilitas Lalu Lintas Demikian Juga Terkait Bagaimana Mengendalikan Di Jalan Kami Pasti Berkerjasama Dengan Instansi Terkait Dengan Penyelesaian Kelalu Lintasan Jadi Yang Tidak Kalau Kota Malang Ini Ada Enam Pintu Keluar Masuk Kota Yang Pertama Adalah Pasti Yang Melintas Jalan Nasional Maupun Provinsi Yang Berikutnya Adalah Jalan Jalan Yang Memang Baru Seperti Keberadaan Adanya Exitol Itu Adalah Bagian Bagian Yang Akan Berpotensi Meningkatkan Penambahan Volume Kendaraan Di Yang Pertama Adalah Kita Harus Mengacu Pada Bahwa Yang Namanya Kemajetan Kita Lihat Dari Sisi Apakah Simpang Itu Sebuah Simpang Itu Sudah Optimal Terkait Dengan Penataan Arus Waktu 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 Durasi Waktu Pengaturan Traffic Demikian Juga Ruas Jalan Apakah Di Dalam Ruas Jalan Itu Juga Sudah Tidak Ada Hambatan Yang Berkaitan Dengan Kebutuhan Yang Diluar Kepentingan Lalu Lintas Kami Semua Itu Sudah Punya Hitungannya Mas Jadi Kami Sudah Melakukan Satu Kajian Yang Namanya Kinerja Ruas Jalan Maupun Kinerja Simpang Jadi Kami Adakan Kota Marang Sudah Mengupayakan Termasuk Rekayasa Lalu Lintas Itu Menjadi Betul Ya Betul Dalam Rasa Penyelesaian Lalu Lintas Salah Satunya Kita Gunakan Yang Namanya Manajemen Rekasa Lalu Lintas Dalam Rangka Meletapkan Satu Manajemen Rekasa Lalu Lintas Apabila Diperlukan Sebuah Pembahasan Bersama Dengan Teman-teman Dari Jajaran OPD Lain Maupun Instansi Yang Berkepentingan Di Jalan Saya Kira Kami Sudah Membentuk Yang Namanya Forum Lalu Lintas Anggota Jalan Salah Satunya Anggotanya Adalah Kumin Itu Menjadi Bagian Yang Menjadi Bagian Yang Bagaimana Dalam Rangka Penyelesaian Lalu Lintas Karena Fungsi Kominfo Juga Menyiarkan Informasi Kepada Masyarakat Oke Luar Biasa Penjelasan Terkait Isu Lalu Lintas Tapi Saat Ini Pengampatan Bapak Gimana Lalu Lintas Apakah Masih Macet Sudah Berkurang Kalau Saya Menganggap Macet Itu Begini Kalau Anggap Macet Itu Bisa Dipandang Dari Dua Dari Dua Sisi Yang Pertama Macet Di Ruas Jalan Atau Macet Di Simpang Kalau Di Persimpangan Maka Kalau Di Persimpangan Kami Akan Menghitung Mengevaluasi Apakah Persimpangan Sudah Ber-trafit Light Dengan Durasi Waktu Yang Sudah Optimal Atau Yang Belum Menggunakan Trafit Light Itu Yang Akan Kami Lakukan Jadi Kenapa Kami Lakukan Pasti Sebuah Simpang Itu Yang Kami Utamakan Adalah Faktor Keselamatan Baru Kemudian Pelayanan Yang Sesuai Supaya Tidak Terlalu Menunggu Lama Si Pengguna Jalan Tentunya Kami Sudah Menghitung Menghitung Di Sebuah Simpang Itu Berapa Sebenarnya Tetapi Prinsipnya Adalah Bahwa Sebuah Simpang Diatur Trafit Light Adalah Itu Tujuannya Adalah Mengatur Bergantian Supaya Tidak Terjadi Kredit Di Tengah Ada Crossing Yang Bertumpuk Sehingga Memunculkan Semakin Majetnya Tetapi Yang Harus Diingat Bahwa Sebuah Simpang Itu Ada Maksimalnya Maka Penyelesaian Jaka Panjang Bagaimana Upaya-upaya Kita Melalui Forum Lalu Lintasan Dan Jalan Untuk Menyelesaikan Problem Yang Tidak Mampunya Sebuah Trafit Light Apakah Menggunakan Jalan Lain Atau Merubah Sirkulasi Lalu Lintas Apa Melakukan Rekayasa Yang lain Jadi Memang Tidak Semua Persimpangan Harus Sudah Perhitungan Sudah Perhitungan Dan Indikator Indikator Saat Ya Betul Jadi Sebuah Trafik Ditetapkan Kalau Kita Hitung Dulu Jumlah Arus Lalu Lintas Yang Melintas Oke Kemudian Untuk Terkait Lalu Lintas Masih Tetap Lalu Lintas Ini Untuk Bentuk Pengawasan Dan Pengendaliannya Dari Disub Seperti Apa Dengan Trafik Lalu Lintas Dan Keamanan Pengawasannya Selama Ini Apakah Ada petugas Disub Di setiap Trafik Atau Seperti Apa Betul Jadi Gini Yang Pertama Kami Lihat Bahwa Sebuah Pengendalian Itu Bisa Digunakan Sebuah Teknologi Apakah Trafik Light Kami Tingkatkan Menjadi Area Trafik Kontrol Sistem Atau Maupun Pakai ITS Atau Menggunakan Sensor Yang Bisa Kami Atur Dari Pusat Sisi Bum Kami Itu Jadi Pengendalian Simpang Perlu Pengendalian Ruas Jalan Tentunya Perlu Melakukan Sebuah Pengaturan Melalui Tenaga Pertugas Kami Juga Kami Perlukan Karena Pada Saat Fluktuasi Kendaraan Meningkat Kami Memang Bersama Kepolisian Saya Kira Koordinasinya Itu Hadir Di Jalan Khususnya Waktu-waktu Tertentu Seperti Pagi Banyak Orang Berangkat Kerja Sama Pulang Kerja Kami Di Kantor Kami 24 Jam Pasti Ada Bertugas Yang Siap Dan Tentunya Kalau Ada Permasalahan Terkait Lalu Lintas Trafik Yang Bermasalah Atau Terjadi Kemancetan Itu Bisa Melapor Ke Disrup Tentunya Tugas Kami Terkait Penyediaan Sarna Prasana LHC Pasti Kami Demikian Juga Pemeliharannya Tetapi Yang Perlu Kami Sampaikan Bahwa Tadi Kewenangan Kami Hanya Punya Kewenangan Di Jalan Kota Trafik Di Jalan Provinsi Trafik Di Jalan Nasional Kami Harus Koordinasi Dulu Dengan Provinsi Masyarakat Karena Terkait Dengan Aset Mereka Oke Luar biasa Kemudian Kita Bergeser Ke Isu Yang Kedua Tadi Isu Tentang Lalu Lintas Sudah Sekarang Isu Kedua Yaitu Tentang Mengatasi Menurunnya Minat Masyarakat Terhadap Angkutan Umum Kira-kira Apa Ini Akar Masalahnya Juga Seperti Apa Kemudian Kebijakan Yang Sudah Direncanakan Atau Sudah Dilakukan Oleh Kota Malang Seperti Apa Dengan Menurunnya Masyarakat Dalam Menggunakan Angkutan Umum Ya Saya Kira Korelasi Perkembangan Jaman Juga Mungkin Tidaknya Kota Malang Kota-kota Lain Yang Selama Ini Menggunakan Sebuah Kendaraan Angkutan Kota Pun Mengalami Yang Sama Kabupaten Malang Meningkatnya Jumlah Kendaraan Pribadi Upaya-upaya Kedepan Bagaimana Merubah Perilaku Masyarakat Untuk Beralih Moda Ke Angkutan Umum Ya Tentunya Itu Bagian Yang Memang Menjadi PR Dari Kami Bahwa Merubah Menset Cara Berkira Orang Dengan Kendaraan Pribadi Menjadi Ke Angkutan Umum Tentunya Angkutan Angkutan Umumnya Harus Dengan Pelayanan Yang Lebih Tidak Seperti Mungkin Yang Dirasakan Masyarakat Ini Sekarang Ini Kenapa Masyarakat Pindah Kendaraan Pribadi Itu Kan Sudah Berapa Tahun Yang Lalu Sudah Banyak Sekali Jadi Memang Ada Semacam Korelasi Bahwa Kedepan Kota Malang Beralih Untuk Angkutan Kota Menggunakan Sebuah Angkutan Masal Saya Kira Tentunya Perlu Di Sebuah Kaji Karena Mungkin Melibatkan Sebuah Malang Raya Kami Dinas Perhubungan Kota Malang Juga Bersama Kabupaten Malang Kota Batu Mungkin 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 Akan Melakukan Pembahasan Lebih Lanjut Di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Karena Malang Raya Berarti Kewenangannya Di Jawa Timur Dan Tentunya Enggak kalah Penting Agar Nantinya Angkutan Umum Bisa Mengikuti Perkembangan Zaman Apakah Ada Pembinaan Pembinaan Khususus Pak Dari Jisup Mungkin Kepada Para Pengelola Angkutan Umum Atau Sopir Tentunya Jadi Angkutan Umum Itu Diwadai Sebuah Organisasi Yang namanya Organda Di Kota Malang Pun Ada Sehingga Kami Saya kira Teman-teman Bidang Angkutan Juga Sudah Berkerjasama Untuk Melakukan Satu Pembahasan Terkait Dengan Usahanya Tetapi Berkaitan Dengan Bagaimana Melakukan Pembinaan Kepada Para Pengemudi Tentunya Sudah Dilakukan Luar Biasa Dan Sekarang Langsung Ke Isu Yang Ketiga Tadi Sudah Ada Dua Isu Yaitu Isu Tentang Lalu Lintas Kemudian Isu Tentang Angkutan Umum Dan Sekarang Tentang Perparkiran Ini Ini Juga Menjadi Hal Yang Cukup Rame Di Masyarakat Tentunya Dengan Pertanyaan Bagaimana Langkah Disup Dalam Mengatasi Banyaknya Juru Parkir Yang Melakukan Pelanggaran Terkait Aturan Parkir Liar Tarif Parkir Yang Tidak Sesuai Dan Melanggar Rambu Larangan Parkir Ya Terkait Dengan Perilaku Saya Kira Perlu Pembahasan Ya Mas Teman-teman Bidang Parkir Tentunya Sudah Melaksanakan Satu Pembinaan Bindangan Terhadap Para Jukir Saya Kira Seperti Itu Tetapi Kalau Terkait Secara Keseluruhan Bicara Pengelolaan Perparkiran Maka Tentunya Tidak Terlepas Yang Dimaksud Adalah Parkir Di Badan Jalan Atau Di Dalam Ruang Milik Jalan Atau Yang Di Luar Kalau Di Luar Ruang Milik Jalan Maka Tentunya Sebuah Penggunaan Tata Guna Lahan Untuk Perdagangan Jasa Maka Harus Melalui Proses Analisis Dambak Lalu Lintas Di Situ Yang Dihitung Pasti Bangkitan Tarikan Lalu Lintas Akibat Pembangunan Maupun Terkait Dengan Penyediaan Ruang Parkir Untuk Yang Di Luar Ruang Milik Jalan Untuk Yang Di Dalam Ruang Milik Jalan Tentunya Prinsip Utamanya Adalah Bahwa Suatu Ruas Jalan Pastinya Dipergunakan Untuk Kepentingan Lalu Lintas Tentunya Bila Mana Sebuah Ruas Jalan Bisa Dipergunakan Untuk Di Luar Kepentingan Lalu Lintas Pasti Harus Dihitung Terkait Dengan Hitungan Lalu Lintas Apabila Diizinkan Maka Karena Kepentingan Lalu Lintas Masih Bisa Saya Kira Itu Jadi Pada Saat Bicara Kenapa Begitu Karena Nanti Berkaitan Dengan Penataannya Penataan Titik Parkirnya Apakah Dia Dengan Parkir Sirip Atau Parkir Paralel Maka Kata Kata Kuncinya Memang Semua Harus Dihitung Secara Lalu Lintas Apa Yang Dimaksud Perhitungan Lalu Lintas Hari Rata Rata Volume Kendaraan Melintas Kalau Memang Itu Masih Memungkinkan Maka Perlu Suatu Penetapan Dan Itu Harus Melalui Proses Pembahasan Melalui Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Karena Memang Perundang Undangannya Ngomongnya Begitu Menyampaian Di Perundang Seperti Itu Sehingga Pada Saat Bicara Sebuah Ruang Milik Jalan Bisa Dipergunakan Untuk Lokasi Parkir Tentunya Harus Bicara Keselamatan Pengguna Jalan Intinya Itu Jangan Sampai Nanti Gara-gara Parkir Atau Parkirnya Ada Sehingga Bisa Si Teman-teman Yang Parkir Atau Juru Parkir Bisa Berisiko Keselamatan Mas Karena Taba Pengguna Jalan Dan Seterusnya Kemudian Pertanyaannya Pak Apakah Ada Ciri-ciri Khususus Tempat Lokasi Parkir Yang Ini Memang Sudah Legal Dan Yang Tidak Legal Oh Prinsip Utamanya Penempatan Parkir Di Sebuah Ruang Milik Jalan Saya Kira Yang Pertama Adalah Ada Larangan Larangan Sesuai Peraturan Perundang Undangan Undang LLaji Peraturan Pemerintah Maupun Peraturan Menteri Terkait Perdoman Teknis Saya Kira Yang Terkait Dengan Masalah Parkir Sudah Harus Dihitung Harus Ada Persyaratan Sehingga Pada Saat Sebuah Tikungan Tentunya Tanpa Rambu Pun Ada Jarak Tikungan Berjarak 25 meter Ke Kanan Maupun Ke Kiri Itu Dilarang Untuk Parkir Itu Undang Undang Mas Diperundang Menyamakan Di atas Jembatan Dilarang Jadi Ada Larangan Larangan Parkir Yang Memang Sudah Ditentukan Wali Undang Contoh Ada Rambu Pecoret Itu Memang Secara 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 Aturan Memang Dilarang Karena Penempatan Rambu Pecoret Memang Untuk Pelarangan Parkir Berarti Kalau Ada Sebuah Wilayah Yang Disitu Ada Juru Parkir Yang Liar Atau Tidak Disin Itu Berarti Masyarakat Harus Melakukan Langkah Seperti Apa Atau Bisa Melaporkankah Silahkan Kalau Masyarakat Laporan Saya Kira Ke Perhubungan Tetapi Terkait Jukir Liar Atau Tidak Liar Saya Kira Pemahamannya Mungkin Yang Harus Disamakan Karena Berkaitan Dengan Aturan Lalu Lintas Bahwa Sebuah Tikungan Memang Tidak Boleh Dengan Jarak Tertentu Sebuah Rambu Pecoret Dengan Jarak Tertentu Memang Tidak Boleh Seperti Itu Mas Tapi Semua Juru Parkir Sudah Pakai Seragam Kalau Saya Lihat Seragam Yang Ada Logonya Disub Memperlihatkan Yang Di Menanggap Legal Itu Tidak Apa Artinya Memang Itu Yang Legal Oke Luar Biasa Itu Tentang Isu-isu Yang Sedang Berkembang Di Masyarakat Dan Tentunya Dalam Melaksanakan Tugas Pokoran Fungsinya Disub Itu Tidak Sendiri Berkolaborasi Dengan Beberapa Pihak Kira-kira Dalam Menjalankan Tugas Ini Kolaborasi Dengan Pihak Mana Saja Pak Disub Seperti Apa Kolaborasi Saya Kira Kami Tetap Bahwa Kami Secara Peraturan Pemerintah Apa Yang Di PP37 Tahun 2011 Memang Setiap Kota Kabupaten Provinsi Itu Harus Memiliki Membentuk Sebuah Forum Melalui Lintas Sangkutan Jalan Siapa Saja Yang Masuk Di Forum Lintas Sangkutan Jalan Tentunya Semua Hal Yang Terkait Institusi Yang Terkait OPD Di Dalam Suatu Pemerintahan Daerah Mungkin Dajaran TNI Polri Mungkin Dari Perguruan Tinggi Berkaitan Dengan Asosiasi Berkaitan Dengan Masyarakat Tentunya Itu Menjadi Sebuah Anggota Forum Melalui Lintas Sangkutan Jalan Oke Kemudian Sekarang Kita Dalam Mengatasi Pandemi Secara Bersama Sama Kira Peran Dari Dinas Berhubungan Sendiri Di Masa Pandemi COVID-19 Seperti Apa Pak Ya Saya Kira Kami Yang Di Dinas Berhubungan Tentunya Secara Tusi Terlibat Terlibat Terkait Dengan Dimulainya PSBB Sampai Normal Itu Saya Kira Kami Terlibat Terus Dalam Rangka Saya Kira Dalam Rangka Berkaitan Dengan Kelalui Lintasan Termasuk Saat Ini Dalam Penertiban Tetap Sekarang Ini Masih Termasuk Tim Patroli Tiap Hari Rencana Kami Hampir Semua Sampir Hari Pagi Sabtu Ada Perubahan Malam Minggu Sabtu Malam Kita Makan Patroli Tapi Yang Untuk Hari Senat Sampai Kemis Jumat Itu Dirubah Kepagi Termasuk Bapak Pastinya Turun Juga Ya Kami Tetap Pada Hal Yang Tertentu Kami Hadir Oke Kemudian Strategi Kita berbicara Masa Strategi Strategi Apa Yang Dilakukan D-SUB Untuk Tetap Memberikan Layanan Yang Optimal Di Masa Pandemi Covid-19 Tetap Karena Secara Tusi Kami Bertanggung Jawab Layanan Masyarakat Yang Berkaitan Dengan Ke Elelelajian Jadi Tanggung Jawab Kami Secara Tusi Secara Peraturan Memang Berkaitan Dengan Selalu Monitor Mengevaluasi Berkaitan Dengan Kalau Saya Sendiri Berkaitan Dengan Masalah Lalu Lintas Kalau Ada Teman-teman Yang Terkait Parkir Ya Mungkin Terkait Dengan Penertiban Perparkiran Peningkatan Potensi PAD Demikian Juga Teman-teman Diangkutan Demikian Juga Yang Terkait Pengujian Kendaraan Bermotor Saya Kira Itu Semua Secara Tusi Harus Dilaksan Oke Dan Kita Lanjutkan Lagi Perbincangan Kita Bersama Beliau Bapak Oon Jadi Ini Ada Pertanyaan Lanjutan Terkait Dengan Pembahasan Kita Tadi Terkait Isu Strategi Serta Kebijakan Bidang Perhubungan Tadi Sudah Dijelaskan Dan Ternyata Banyak Hal Yang Sudah Dilakukan Atau Diantisipasi Oleh Pemerintah Kota Malang Melalui Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Permasalahan Yang Terjadi Di Masyarakat Terkait Bidang Perhubungan Dan Sekalang Kita Berbicara Masalah Tantangan Tentunya Dalam Melaksanakan Tugas Ada Tantangan Tantangan Yang Dihadapi Oleh Dinas Perhubungan Kira-kira Tantangan Apa Saja Yang Dihadapi Selama Ini Dalam Isu Yang Sudah Terjadi Yang Pertama Adalah Tentunya Kami Selaku Dinas Perhubungan Kota Malang Saat Ini Kami Membuat Satu Menyusun Menyesuaikan Dengan Aturan Aturan Perundangan Yang Lebih Tinggi Yang Baru Maka Kami Tahun Ini Kami Menyusun Yang Namanya Perda Tentang Penyelenggaran LLHG Dalam Perda Penyelenggaran LLHG Itu Otomatis Kami Perda Kami Yang Lama Mungkin Sebagian Akan Kami Adok Sebagian Akan Kami Hilangkan Berikutnya Kenapa Perda Ini Kami Susun Karena Dalam Rangka Penyelesaian Salah Satunya Kemancetan Mas Salah Satunya Tidak Tertibnya Pengguna Jalan Terkait Pengendelian Ruas Jalan Maupun Simpang Sehingga Di Dalam Perda Itu Akan Kami Salah Satunya Adalah Terkait Dengan Bagaimana Upaya Kami Bersama Jajaran Kepolisian Tentunya Untuk Menyelesaikan Terkait Pengguna Jalan Yang Parkir Tidak Sesuai Dengan Tempat Yang Disediakan Jadi Itu Yang Kami Akan Melakukan Operas Upaya Apakah Itu Pengobokan Pengobosan Mungkin Sampai Bahkan Penderekan Kedepan Itu Karena Kami Juga Melihat Di Kota Kota Lain Seperti Kota Kota Besar Tentunya DKI Itu Sudah Melaksanakan Hal-hal Seperti Itu Dan Kemudian Pak Ini Mbah Selalu Lintas Sebenarnya Apa Perbedaan Atau Batasan Tugas Antara Disub Dan Polisi Terkait Masa Lalu Lintas Di Mana Ya Tentunya Kalau Merujuk Dari Undang Undang 22 Tahun 2009 Tentunya Bahwa Kami Selaku Unsur Perhubungan Dari Sapan Sampai Merauke Tentunya Bahwa Amanannya Adalah Menyediakan Sarana Prasana LLH Mas Kalau Teman 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 Dari Jajaran Kepolisian Sesuai Undang Undang Itu Adalah Untuk Dalam Hal Yang Terkait Rekiden Terkait Kecelakaan Laulitas Terkait Dengan Manajemen Rekaisa Sifatnya Operasional Atau Insidentil Seperti Itu Mas Jadi Kami Yang Manajemen Rekaisa Laulitas Sifatnya Tetap Kami Karena Diwajibkan Menyediakan Sarana Jadi Memiliki Batasan Dan Tugas Sendiri Tapi Dalam Pelaksana Menjadi Satu Menjadi Satu Dalam Kaitan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Oke Luar Biasa Apa Yang Harus Diselesaikan Secara Bersama Kami Bahas Melalui Forum Lintas Angkutan Jalan Oke Selanjutnya Ini Sebagai Dan Gak Kerasa Kita Sudah Hampir Satu Jam Bersama Dan Ini Ada Closing Seharusnya Bapak Mungkin Ada Pesan Kesan Untuk Warga Kota Malang Masyarakat Kota Malang Khususnya Dan Untuk Seluruh Para Pendengar Magus Suara Citar Dimana Berada Terima kasih Mas Fahmi Yang Tentunya Kami Selaku Unsur Perhubungan Tentunya Kami Menghimbau Pada Masyarakat Bagaimana Upaya Kemacetan Yang Akan Kami Selesaikan Tetapi Tidak Kalah Penting Kami Membutuhkan Peran Serta Masyarakat Dalam Hal Menggunakan Jalan Secara Tertib Mematuhi Tertib Lalu Lintas Mematuhi Fasilitas Lalu Lintas Yang Ada Seperti Itu Tentunya Dari Teman-teman Menggun Jalan Kami Harapkan Seperti Itu Teman-teman Dari Mungkin Yang Berkepentingan Di Jalan Tentunya Kami Juga Menyampaikan Menyarankan Semua Berkaitan Dengan Penempatan Sebuah Media Itu Tetap Harus Izin Penyelenggara Penyelenggara Apa Penyelenggara LHG Atau Penyelenggara Jalan Nantinya Jadi Saya kira Itu Jadi Intinya Bahwa Dengan Tertib Berlaluntas Saya kira Bisa Lebih Mudah Bagi Kami Dinas Hubungan Untuk Menyelesaikan Mengoptimalkan Sebuah Pengaturan Durasi Waktu Di Traffic Lab Mas Sudah Ya Jadi Seperti itu Pesan-pesan Dari Bapak Dan Terima kasih Pak Sebelumnya Saya Sampaikan Atas Waktu Yang Sudah Diberikan Kepada Studio Radio Mako Sohara Citar Dan Berbagi Informasi Kepada Sobat Mako Tentunya Dimanapun Berada Dan Jangan Lupa Pesan Bapak Adalah Tertib Untuk Lalu Lintas Yaitu Semua Demi Keselamatan Kita Semua Dan Saya Selaku Pembawa Acara Tohos Mohon Pamit Apabila Ada Kesalahan Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada